Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fajr Custom Pen Oke teman-teman, di kesempatan kali ini Saya akan berbagi lagi tentang trik pengecatan motif kristal efek Tetapi di kesempatan kali ini tentunya ada yang berbeda dari video yang sebelumnya Karena di video yang sebelumnya kita selalu menggunakan cat jenis Candy Tune Jadi di kesempatan kali ini, untuk membuat motif kristal efeknya Di sini akan saya coba menggunakan berbagai jenis cat Sebenarnya, saya tidak ada proyek pengecatan motif kristal efek yang seperti ini ya teman-teman Karena ini salah satu request dari teman-teman Jadi untuk medianya saya pakai yang ini saja Dan untuk langkah pertama, seperti biasa ya teman-teman Media harus kita cat dasar ataupun cat epoksi terlebih dahulu Untuk cat epoksi, di sini saya pakai Primer Cree 9120 Produk dari Ditton Premium Jadi untuk proses pengecatan dibiasakan Dibiasakan ataupun diharuskan selalu di cat dasar terlebih dahulu ya teman-teman Sebelum dilakukan proses cat intinya Jika proses pengecatan epoksi ataupun pengecatan Primer Greennya ini sudah selesai Yang selanjutnya kita kerinkan Untuk yang selanjutnya Warna-warna yang sudah saya siapkan di sini ada warna silver Warna hitam Warna putih Warna pink stabilo Dan juga ada warna kuning stabilo Selain ini, di sini juga saya siapkan warna terbaru yang dikeluarkan dari Ditton Premium Yaitu warna-warna pastel Jika cat epoksinya tadi sudah benar-benar kering Untuk proses yang selanjutnya Catnya ini tinggal kita semprotkan pada medianya Untuk yang pertama, dua panel ini saya semprot menggunakan warna hitam Dan untuk panel yang selanjutnya Di sini yang satu panel saya semprot menggunakan warna silver Untuk silvernya bebas ya teman-teman Bisa menggunakan silver metallic ataupun silver alus juga bisa Kemudian untuk dua panelnya lagi Di sini akan saya semprot menggunakan warna-warna stabilo dan warna pastel Tetapi di sini untuk yang pertama saya dasari menggunakan warna putih Karena kalau tidak didasari menggunakan warna putih Maka warnanya ini tidak hidup ya teman-teman Warnanya akan mati ataupun tidak bisa cerah Jadi kalau ngecat warna-warna cerah ataupun warna-warna solid Diusahakan menggunakan dasaran warna putih ya teman-teman Supaya warnanya bisa lebih cerah Jika proses pengecatannya ini sudah selesai Yang berikutnya kita keringkan Jika sudah kering baru lanjut pembuatan motif kristal efeknya Untuk membuat motif kristal efeknya Ini harus di saat cuaca panas seperti ini ya teman-teman Tetapi saat membuatnya Nanti tidak perlu dijemur di bawah terik matahari Kita membuatnya bisa di teras ataupun di bawah pohon juga bisa Yang penting cuacanya harus cuaca panas Jika membuat motif kristal efek ini di saat cuaca dingin Misalkan di pagi hari, sore hari, malam hari, ataupun di saat musim penghujan Maka cairan kristal efeknya ini tidak bisa mengering ya teman-teman Dan jika cairannya ini tidak bisa mengering Maka kristalnya tidak bisa pecah ataupun tidak bisa terbentuk Tetapi jika panasnya berlebihan Misalkan membuatnya dijemur di bawah terik matahari Memang pecahnya sangat cepat sekali ya teman-teman Tetapi menurut saya hasil pecahnya kurang bagus Jadi untuk membuatnya Misalkan di cuaca panas seperti ini Jadi cukup kita letakkan di sini saja untuk mengeringkannya Oke teman-teman Dan untuk hasilnya seperti ini Setelah cairan kristal efeknya ini pecah ataupun berbentuk Kemudian panel yang kita dasari menggunakan warna hitam tadi Di sini akan saya semprot menggunakan warna silver Karena jika dasarannya menggunakan warna silver Maka dicat warna hitam ya teman-teman Karena ini dasarnya menggunakan warna hitam Maka disemprot warna silver Kemudian untuk panel yang berikutnya Yang berwarna silver Warna pastel dan warna stabilo Di sini saya semprot menggunakan warna hitam Jika sudah selesai proses pengecatannya ini Kemudian kita diamkan sejenak Sampai cat hitamnya ini kering sentuh Atau saat kita pegang sudah tidak lengket lagi Kemudian yang selanjutnya kita cuci Ataupun kita bersihkan Menggunakan air dan sabun Untuk caranya sangat mudah sekali Panelnya ini ataupun medianya kita beri sedikit sabun Yang selanjutnya kita bersihkan Ataupun kita usap-usap Menggunakan kain seperti ini Dan jika cat hitamnya ini sudah terlalu kering Susah untuk kita bersihkan Menggunakan kain seperti ini Bisa dibantu menggunakan amplas yang halus Atau amplas bekas ukuran 1000 Caranya cukup diusap-usap saja Jangan terlalu ditekan Supaya motifnya tidak rusak Oke teman-teman Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini panel yang didasari menggunakan warna hitam Hasilnya seperti ini Ini yang menggunakan dasaran warna pastel Ini yang menggunakan dasaran warna silver Seperti biasa Dan yang ini menggunakan dasaran warna stabilo Dan yang itu juga sama Menggunakan dasaran warna hitam Oke untuk proses yang selanjutnya Disini yang kita dasari Menggunakan warna silver tadi Disini akan saya semprot Menggunakan warna candy Yang selanjutnya ini nanti Akan saya semprot menggunakan warna solid Hasilnya seperti apa Karena sangat banyak sekali pertanyaan dari teman-teman Di video saya yang sebelumnya Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman Kenapa saat kita membuat motif crystal effect Harus kita semprot menggunakan warna candy tone Tidak menggunakan warna-warna biasa Dan pertanyaan ini itu sebenarnya Sudah sangat sering saya jawab ya teman-teman Ataupun saya jelaskan Kenapa harus menggunakan warna candy tone Oke disini langsung saja kita praktekkan ya teman-teman Disini yang pertama Akan saya semprot menggunakan warna candy merah Pada panel yang kita dasari Menggunakan warna silver tadi ya teman-teman Biar teman-teman bisa lebih paham Hasilnya seperti apa Nah untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Dan media yang kita semprot menggunakan warna candy merah Untuk motif kristalnya tetap terlihat tidak tertutup Karena sifat dari cat candy tone itu transparan atau pening Jadi saat kita semprotkan pada media Warnanya ini hanya timbul pada bagian yang cerah Ataupun pada warna silvernya Oke untuk yang selanjutnya Panel yang ini akan saya semprot menggunakan cat biasa ya teman-teman Sekaligus untuk menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan teman-teman Membuat motif kristal efek ini tidak bisa menggunakan cat biasa Jadi disini untuk membuktikan akan saya semprot menggunakan warna pastel Nah untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Jika kita semprot menggunakan cat biasa Motif kristalnya ini tertutup ataupun tidak kelihatan lagi ya teman-teman Dan ini alasan kenapa setiap kita membuat motif kristal efek Harus kita semprot menggunakan cat candy tone ya teman-teman Jadi ini salah satu jawabannya Dan untuk yang selanjutnya di bagian panel atasnya ini Disini akan saya coba saya semprot menggunakan warna bunglon Disini saya pakai DP302 ya teman-teman Hasilnya seperti apa Karena yang kita tahu jika kita nyemprot ataupun kita ngecat warna bunglon Harus menggunakan dasaran warna hitam ya teman-teman Jika tidak menggunakan dasaran warna hitam Maka warna bunglonnya akan tenggelam ataupun tidak timbul ya teman-teman Tidak kelihatan Dan karena disini kan ada warna hitamnya Apakah warna bunglonnya ini kelihatan atau tidak Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Untuk warnanya ini memang tidak begitu kelihatan banget bunglonnya Tetapi untuk kristal efeknya tidak tertutup Jadi masih terbilang aman ya teman-teman Jika disemprot menggunakan warna bunglon Untuk yang selanjutnya Disini akan saya semprot menggunakan warna kuning candy tone Dan juga warna hijau candy tone Untuk kedua warna ini akan saya kombinasikan dalam satu panel Ataupun satu media Jika proses pengecatannya ini sudah selesai semua Kemudian untuk proses yang terakhir Yaitu kita lakukan proses finishing Ataupun proses pengekliran Untuk proses pengekliran Disini saya pakai clear gloss plus activator 9128 Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Untuk hasilnya seperti ini Setelah selesai kita lakukan proses finishing Ataupun proses pengekliran Dan untuk clear gloss Ini juga sudah kering Karena hanya saya clear satu lapis Dan untuk yang selanjutnya Yang perlu saya ingatkan kembali Buat teman-teman jika ingin membuat motif kristal efek Menggunakan dasaran warna silver Ataupun warna hitam seperti ini Untuk warnanya Harus dicat menggunakan cat jenis candy tune Supaya motif kristalnya tidak tertutup Jika teman-teman menggunakan cat biasa Maka motif kristalnya akan hilang Ataupun tertutup seperti ini Untuk contoh lainnya Untuk contoh lainnya seperti ini Medianya ini selebor motor Yang kita buat motif kristal efek Kemudian kita cat menggunakan cat candy pink Untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman Dan untuk contoh lainnya Yang saya buat beberapa minggu yang lalu Contohnya seperti ini Yang menggunakan cat candy hitam Dan jika teman-teman ingin membuat motif kristal efeknya Tanpa dicat menggunakan cat jenis candy tune Untuk caranya sangat berbeda ya teman-teman Untuk contoh hasilnya seperti ini Motif kristal efek yang tanpa dicat menggunakan cat jenis candy tune Oke Buat teman-teman pemula Yang baru gabung di channel ini Jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Like, komen, dan share Serta aktifkan tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Karena di channel ini Saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan Yang saya khususkan buat teman-teman pemula Oke teman-teman cukup sekian dari saya Fajar Custom Pen Semoga video ini bisa bermanfaat Salam sukses selalu Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Terima kasih.